Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat tentang pendataan nona SN tahun 2024 Disini bapak ibu atau kawan-kawan baru saja terbit Siaran press dari BKN tertanggal 18 April 2024 Dengan nomor 005 garing rilis garing BKN garing 4 garing 2024 Tentang tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang nona SN Jadi disini secara tegas BKN menyatakan Di tahun 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang nona SN Coba kita lihat isi dari siaran pressnya ini Mohon izin kami bacakan isi suratnya atau siaran pressnya Proses pendataan nona SN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 Pendataan nona SN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Pengaturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian Yaitu PNS dan P3K Sampai dengan tanggal 28 November 2023 Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memitakan kondisi pegawai nona SN Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022 Masing-masing instansi melakukan pengecikan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga nona SN Dan menerbitkan surat pertanggung jawaban mutlak atau SPTGIM sebagai hasil akhir pendataan Serta mengumumkan hasil akhir data tenaga nona SN pada kana informasinya Selanjutnya, hasil pendataan nona SN telah sampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian Atau PPK instansi pemerintah Selain itu, tenaga honorer dapat mengecik hasil pendataan nona SN pada masing-masing BIMU SDM Atau BKD atau BKPSDM atau BKPP di instansi masing-masing Pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya Dilarang melakukan pengangkatan tenaga nona SN sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipel Negara Saat ini, BKN sedang melakukan perifikasi data nona SN yang terdapat dalam database BKN Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan tenaga nona SN tahun 2024 Kebijakan mengenai pendataan nona SN selanjutnya akan diatur dalam RPP Ngancangan Pengaturan Perundangan Manajemen ASSN Jadi, kawan-kawan atau bapak ibu Sekali lagi, kami ulangi Di tahun 2024 ini, saya ketegas BKN tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga nona SN Untuk selanjutnya, nanti akan diatur lagi bagaimana aturannya diturunkan atau dituangkan dalam RPP Rancangan Pengaturan Undang-Undang Manajemen ASSN yang akan segera dibuat oleh BKN Kemungkinan, Bapak ibu, untuk RPP Manajemen ASSN akan terbit di akhir April ini Atau di bulan Mei Bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang sudah terdata di dalam database BKN Tentunya, masing-masing instansi kepegawaian sudah melakukan perifikasi atau pendataan Pendataan pemuktahirannya Seperti kami, Kementerian Agama Kemarin baru saja berakhir untuk pendataan atau pemuktahiran Kawan-kawan dan ASSN yang terdata di database BKN Hasil pendataan 2022 kemarin Ini sudah berakhir Baru saja kemarin berakhirnya Tanggal 9 April 2024 Dimulai sejak 1 April 2024 Untuk Kementerian Agama Untuk kawan-kawan yang belum terdata tadi Mudah-mudahan nanti Di tahun berikutnya, di tahun 2025 Atau selanjutnya, ada kebijakan lagi Menunggu tadi Pengaturan atau RPP Manajemen ASSN-nya Ini saya yang kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini Maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami Terdapat kesalahan atau kurangannya Akhirnya kami sudah dengan Nabi Lai Taufik Waidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!